Siapa yang akhirat menjadi tujuan dalam hidupnya, orientasi dan obsesinya adalah selalu kehidupan akhirat, maka yang pertama Allah akan buat dia kaya. Hatinya menjadi kaya. Meskipun materinya pas-pasan, hartanya pas-pasan, tapi hatinya kaya. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Karena dia yakin harta di dunia itu sifatnya sementara. Sementara. Itu kalau orientasinya adalah akhirat. Kenikmatan yang sesungguhnya telah Allah siapkan baginya nanti di akhirat. Jadi Allah buat kaya hatinya. Karena kata Nabi SAW, فَإِنَّ الْغِنَا غِنَا الْقَلَقَ Karena kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya hati. Banyak orang yang kaya harta, banyak orang yang memiliki harta banyak, tapi selalu merasa kurang. Miskin dia. Kenapa? Karena hatinya tidak merasa cukup. Selalu merasa kurang. Lihat orang punya mobil, ingin punya mobil. Lihat orang punya mobil satu, dia pengen dua. Orang mobil tiga, dia pengen pesawat. Ini macam-macam. Tidak pernah habis ambisinya terhadap kehidupan dunia. Tapi orang yang orientasinya akhirat, yang pertama Allah buat kaya hatinya. Artinya apa? Selalu merasa cukup. Meskipun harta kita pas-pasan, tapi kalau hati kita selalu merasa cukup dan bersyukur, kaya sesungguhnya dia. Yang kedua, Wajah ma'alahu syamlah. Kemudian Allah akan menyatukan seluruh urusannya. Artinya apa? Allah akan membuat mudah semua urusannya. Selalu ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah SWT terhadap setiap permasalahan yang dia hadapi di dalam kehidupan dunianya. Kemudian yang ketiga, Wajah ma'alahu syamlah. Wajah ma'alahu syamlah. Wajah ma'alahu syamlah. Kemudian dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Tidak ada artinya baginya dunia itu. Bantu yuk operasional rumah da'wah al-hujah dan terselenggaranya kajian serta da'wah al-hujah dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah. Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah, insya Allah akan membantu da'wah al-hujah dan menjadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit, terus istiqomah setiap bulan. Jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!